Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin struktur organisasi kelas Di sini, kita akan ambil temanya itu tentang scrapbook dengan efek-efek vintage seperti ini, teman-teman Semuanya ini bisa kalian bikin menggunakan Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Setelah itu, kita akan custom size Di sini, kita akan ambil ukurannya itu berdasarkan kebutuhannya kita Berapa postingan yang ingin teman-teman bikin Di sini, aku akan buat jadi 15 postingan ya, teman-teman Karena itu, untuk width-nya kita masukkan dulu 3240 dan height-nya 5400 Kemudian pilih yang pixel dan klik create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan guides-nya Supaya teman-teman ada gambaran nih Di mana sih postingan pertama, kedua, ketiga, dan selanjut-selanjutnya Jadinya kita bisa tahu nih, teksnya taruh di mana, fotonya taruh di mana Teman-teman bisa klik file, kemudian klik view setting Di sini kita klik aja add guides Tapi kita pilih yang custom Untuk kolumnya, kita akan masukkan 3 Kemudian gap-nya kita jadikan 0 Margin-nya juga 0 Untuk rose-nya itu 5 Gap-nya 0 Dan margin-nya 0 Kemudian, teman-teman klik aja add guides Nanti secara otomatis, guides-nya teman-teman ini akan di-lock sama Canva Di sini kita akan ganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman boleh pilih apakah latar belakangnya kalian mau pakai solid color, gradient color, atau dari elemen Kebetulan di sini aku mau ambil dari elemen ya teman-teman Kita akan pakai vintage paper Kita klik aja foto Kemudian kita pilih yang ini Kita klik kanan Kemudian set image as background Buat teman-teman yang pakai apps Kalian tenang aja Kalau misalkan tidak ada pilihan langsung jadi background Teman-teman bisa perbesar aja fotonya sampai seukuran desainnya kalian Setelah itu kita akan cari elemen yang namanya read paper Kita klik grafik Teman-teman boleh pilih aja mana elemen yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Kalian bisa pilih yang free ataupun yang pro Karena di sini aku mau pakenya elemen-elemen Canva free Jadi aku akan pilih yang free aja ya teman-teman Sip bagian desainnya kita sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita masukkan teks terlebih dahulu Kita tulis struktur organisasi Karena itu teman-teman klik dulu teks Kemudian kita klik at the heading Kita tuliskan terlebih dahulu Struktur organisasi Kita perbesar dulu Teman-teman bisa pilih aja font sesuai keinginannya kalian Cuma di sini aku mau pakai font yang namanya Bernoru Teman-teman bisa pilih yang ini yang Bernoru yang biasa Kemudian kita akan kasih efek Di sini aku mau kasih efek outline ya teman-teman Untuk thicknessnya kita buat dia jadi 200 Kemudian colornya itu jadi warna putih Kita turunkan dulu line spacingnya supaya lebih deket Kita ganti dulu warna teksnya Di sini aku mau pakai kode hex 574C40 Kita taruh di bagian atas Selanjutnya di bagian bawahnya Aku mau tulis ini struktur organisasi ini Untuk kelas berapa Teman-teman bisa klik aja at the subheading Di sini aku tuliskan Kelas 11 IPS SMA Kentana Kita ganti dulu ya fontnya Teman-teman boleh pilih aja font sesuai keinginannya kalian Cuma di sini aku mau pakai font yang namanya Comic Sans Regular Teman-teman bisa pakai aja Comic Sans ini Karena menurut aku cocok sih Untuk desainnya kita Kemudian kita kasih efek Di sini aku kasih efeknya yang background ya teman-teman Untuk warnanya Aku mau pakai warna kuning aja nih Kita geser ke arah kuning Kita pilih dulu Untuk kode hexnya itu Fnya sebanyak 3x 500 Kemudian di bagian teksnya Kita kasih letter spacing Untuk teksnya jangan terlalu banyak Dikasih letter spacingnya ya teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan dulu Struktur organisasi yang paling pentingnya Yaitu wali kelas Ketua kelas Wakil ketua kelas Bendahara dan juga sekretaris Di sini masing-masing Aku akan masukkan satu fotonya Baru di bagian bawahnya Kita lengkapi dengan divisi-divisi lain Seperti keamanan Kebersihan dan lain-lainnya Di sini kita akan masuk lagi ke bagian elemen Kita klik satu kali Sampai teman-teman masuk ke halaman awal elemen Kalian scroll dulu Kalian cari yang namanya frames Di sini kita klik see all Dan teman-teman cari yang namanya stamp Teman-teman bisa pilih aja Stamp frame yang satu ini Kita taruh dulu ke kotak yang ada di sini Di baris kedua bagian tengahnya Untuk framenya aku mau pakai warna putih aja Supaya netral Kemudian kita copy paste Taruh di sebelah kanannya Di sini aku mau kasih variasi Supaya di wakil ketua kelas Dan juga ketua kelasnya Agak lebih bawah posisinya Ketimbang foto wali kelas Yang ada di tengahnya ya teman-teman Copy paste Kita taruh di sebelah kiri Oke deh Kemudian teman-teman bisa copy paste lagi Kita taruh di sini Di sini untuk bagian sekretaris Copy paste Kita taruh di sini Di sini untuk bagian bendahara Selanjutnya teman-teman bisa upload aja Foto wali kelasnya kalian Ketua kelas Wakil ketua kelas Bendahara dan juga sekretaris Karena di sini aku nggak punya fotonya Jadi aku akan ambil dari kanva Oke deh teman-teman Di sini untuk foto-fotonya sudah lengkap Untuk bagian namanya Teman-teman bisa copy paste aja Dari tulisan kelas 11 IPS yang ada di atas Kita ganti dengan nama jabatannya mereka Ketua kelas Kemudian untuk namanya Kita akan copy paste dari tulisan Bernoru ini Struktur organisasi Kita ganti dengan namanya mereka Nama wali kelasnya kita siapa nih Mr. Susanto Setelah aku mau masukkan nama dan juga jabatannya mereka Aku lihat di bagian tengahnya ini masih agak kosong nih teman-teman Kalian bisa masukin aja quotes Ataupun elemen dan lain-lainnya Di sini aku akan ambil quotes dari kanva Kita cari aja learning typography Kita klik grafik Teman-teman bisa cari aja yang mana yang mau kalian pakai Di sini aku mau pakai ini Live and learn Kita taruh di bagian tengah Next setelah teman-teman menghias bagian penting dari organisasinya kalian Selanjutnya kita beralih ke 6 kotak terakhir Di sini kita akan hias dengan penjelasan divisi-divisi yang ada di dalam organisasi kelas Misalkan kebersihan, keamanan, keindahan, dan lain-lainnya Kalian bisa sesuaikan aja dengan divisi kelasnya kalian ya Sebelum itu kita akan cari elemen yang namanya Groom, stamp, paper Kita pilih yang ini Kita taruh di sini Kita buat dia jadi 4 ya teman-teman Setelah itu untuk warnanya Di sini aku mau pakai warna putih aja Kalau misalkan teman-teman mau pakai warna lain juga boleh ya Kalian bisa sesuaikan aja sama pilihan warnanya kalian Kita tulis dulu di sini Keamanan Kemudian untuk fotonya kita akan pakai lagi frame Cuma kita akan pilih frame yang basic aja ya teman-teman Di sini untuk framenya aku mau pakai frame yang bulat aja Kita perkecil dulu Kita masukkan ke dalam kotaknya Anggota keamanannya ada berapa nih? Misalkan ada 2 aja berarti teman-teman cukup Masukkan 2 bulatan frame Kalau ada 3 teman-teman bisa sesuaikan aja menjadi 3 Di sini aku ambilnya 2 aja ya teman-teman Kita masukkan lagi teks Kita tuliskan dengan nama mereka Misalkan keamanan 1 Kita taruh di sebelahnya Kita ganti dulu fontnya dengan Comic Sans Copy paste Jabatannya Keamanan 1 Kalau sudah teman-teman bisa copy paste aja Ke masing-masing bulatan framenya Teman-teman bisa lengkapi sampai semua penjelasan nama Dan juga divisi masing-masingnya selesai Oke teman-teman Di sini anggaplah aku sudah menyelesaikan bagian penjelasan nama dan juga fotonya Tapi sampai di sini belum selesai Kita akan masukkan garis untuk menghubungkan antar jabatan Dari ketua kelas ke wakil ketua kelas Dari bagian divisi sekretaris bendahara ke bagian yang lainnya Teman-teman bisa klik aja elemen lagi Di bagian shape kita akan masukkan line Teman-teman bisa pilih aja line yang bentuknya sesuai keinginannya kalian Mau yang garis lurus, garis putus-putus atau garis titik-titik Kalian bisa sesuaikan aja sesuai keinginannya kalian Di sini aku mau pakai yang garisnya titik-titik ya teman-teman Kemudian untuk line colornya aku mau pakai warna putih Dan kita taruh aja di bagian frame-nya Kita taruh Kemudian line-nya ini kita klik position to back Kalau misalkan tonton ngerasa line weightnya ini kurang kelihatan Tonton bisa perbesar aja sampai seukuran yang kalian suka Misalkan di sini aku mau pakai di 15 Untuk bagian garis-garis antar jabatannya sudah selesai Baru deh yang terakhir aku mau kasih ornamen-ornamen penghiasnya teman-teman Kita balik lagi ke elemen Kita cari yang namanya canva tekstur stem Pakai S ya Kemudian klik enter Di sini seperti yang teman-teman lihat Ada beberapa gambar stem yang menggambarkan kota-kota di seluruh dunia Teman-teman boleh pilih aja mana stem yang mau kalian pakai Misalkan nih di sini aku mau pakai yang Indonesia Kita perkecil aja dulu Misalkan aku mau taruh di sini Kita atur aja rotasinya bebas Position to back Kemudian teman-teman turunkan transparansinya menjadi 40 Teman-teman bisa pilih aja elemennya ini Dan kalian atur posisinya sesuai keinginannya kalian Sampai di sini belum selesai ya teman-teman step-stepnya Kalian download dulu file desainnya kalian Kalian download Downloadnya sebagai PNG ya teman-teman Kita download terlebih dahulu Setelah selesai mendownload teman-teman masuk ke Google Kemudian kalian cari aja paint tools Split image Kita pilih yang ini ya teman-teman Yang paling pertama Nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini Teman-teman klik dulu choose file Kemudian kalian pilih file desain yang udah kalian buat tadi Yang udah kalian download Kemudian kalau sudah terupload seperti ini Teman-teman beralih ke sebelah kanan Di bagian optionnya kita pilih yang both Yang grid ya teman-teman Untuk bagian vertikalnya Teman-teman masukkan dengan jumlah rownya Yaitu 5 Kemudian untuk horizontalnya Kita masukkan 3 Yaitu kolomnya ya teman-teman 5 dan juga 3 Setelah itu teman-teman klik split image Nanti hasil jadinya akan ada di sini teman-teman Kalian bisa langsung download dalam bentuk zip semuanya Atau kalian download satu per satu dulu Untuk kalian lihat dan kalian preview Apakah potongannya sudah benar Tara Sudah deh selesai Desainnya ini gak akan blur teman-teman Asalkan kalian desainnya dengan ukuran yang tepat Kemudian kalian crop dengan ukuran yang tepat juga Nanti kalian bisa upload file-file yang udah dipotong ini Kedalam instagramnya kalian Nah itu dia caranya ya teman-teman Gimana? Simple banget kan? Semuanya ini bisa kalian buat menggunakan kanva free aja Yuk langsung dicobain juga Jangan cuma ditonton doang Buat juga struktur organisasi versi kelasnya kalian Tag aku hasil jadinya nanti ya Di instagram story dengan hashtag gocanfashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Share juga video ini ke teman-temannya kalian ya Supaya mereka juga bisa tahu informasinya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye